Intro Dampak pandemi COVID-19, satu keluarga tak makan viral di media sosial. Persatuan Wartawan Polrestabes Medan, Pewarta, bagikan sembako kepada warga tersebut di rumah kontrakannya di Jalan Perjuangan Medan Denai. Ketua Pewarta Polrestabes Medan bersama anggotanya sambangi keluarga tersebut didampingi Joko, toko masyarakat Medan Denai. Suami istri yang mempunyai lima orang anak ini tinggal di suatu rumah kontrakan yang tidak memiliki lampu dan nyaris diusir dari rumah kontrakannya karena tak mampu membayar uang kontrakan. Untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya, si istri mencari hutangan atau pinjaman kepada tetangga. Makan hanya sekali dalam sehari dirasakan keluarga ini karena tak mampu lagi mencari makanan. Rasanya dengan bantuan dari Pewarta Pak? Ya, ada bantuan begini ya saya merasa bersyukur, berterima kasih banyak Pak dengan keadaan saya seperti ini. Apa masalahnya kemarin itu Pak sempat terusir dari kontrakannya? Karena terlambat kita Pak, tidak mampu kita untuk membayarkan sehubungan per bulan. Sehubungan per bulan. Ada berapa orang anak Pak? Ada lima orang. Yang paling kecil umur berapa tahun? Umur lima tahun. Ada terdengah berita kemarin itu mereka sempat tidak makan, apa benar? Sebenarnya kalau masalah makan sih makan walaupun sepiring sehari tetap makan sebenarnya Pak. Ini selama kendala COVID-19 ini ya Pak? Ya termasuk juga lah Pak, selainnya kerjaan pun ya ada enggak ada gitu Pak. Sehari-hari biasa kerja apa? Biasa saya kerana servis kaya Pak, kerana servis. Bisa diceritakan maksud kedatangan kasih ini? Kedatangan kita ke rumah ini begitu kita mendengar di berapa YouTube dan media sosial serta di online kita sendiri bahwasannya ada keluarga yang memiliki anak lima yang tidak makan. Dan bahkan dia diusir dari kontrakannya. Nah, jadi tegeraklah hati kita, kita semua pengurus ketua puarta Polkabos Medan dan juga didampingi ketua penguda Pak Yusila Kecamatan Merah, Bung Joko Tarigan, langsung turun kemari. Kita memberikan sembaku. Setelah kita berikan sembaku, ternyata memang benar keadaannya seperti ini. Selain itu juga, kita membawa bantuan dari salah satu PJU di Polkabos Medan, sejumlah uang sudah kita salurkan. Terima kasih.